Aku bosan bila menceritakan kisahku yang menaik kasta, yang bergerak dari bawah ke atas, tentang aku yang menjadi pengamat diam-diam dan berubah menjadi pengamat dari jarak dekat. Ya, meskipun keduanya masih sama, jatuh cinta diam-diam. Aku akan bercerita mengenai dia, kalau aku masih berada di kasta bawah, coba dengarkan ceritaku baik-baik. Aku mengenalnya semenjak lelaki itu seringkali mondar-mandir di depan kelasku, mengenakan jarsi basket bersama teman satu hobinya. Iya dan lelaki di sebelahnya berbeda jauh, iya dengan badan besar dan kacamatanya, ya meski begitu aku sempat suka, dan satunya berbadan papan namun wajahnya tampan juga tak kalah. Aku menyukainya. Lelaki yang berada satu strip di atasku, namun karena otaknya terlalu encer, maka sekolah kami berkonspirasi untuk meletakannya di kelas percepatan atau bahasa kerennya akselerasi. Cerita-cerita berikutnya, aku selalu berharap agar dapat bertemu dengannya, berbagi cerita cinta dengan salah satu teman, hanya satu hingga tersebar kemana-mana. Meski aku selalu menembakannya, tidakkah kau tahu? Bila ia lewat di depanku, maka aku akan pergi untuk bersembunyi. Tetap berada di kelas saat jam istirahat karena takut menemuinya. Aku takut ia tahu tentang aku dan perasaanku. Takut bila ia menjauh dan pergi, takut aku akan mengusiknya. Ia sudah ada yang punya. Aku hafal nama lengkapnya, hafal nomor ponselnya, mengirim SMS, SMS gelap berisi nasihat-nasihat baik padanya, dan satu lagi, memberanikan diri menelpon lelaki itu dan kemudian menutupnya saat ada kata halo di ujung sana. Suara lantang lelaki itu membuatku berteriak kesenangan karenanya, aduh cinta begini ya rasanya. Aku bertahan pada perasaan yang sama untuk tiga tahun. Dengan perhitungan setahun ia sudah tak lagi berada di satu sekolah. Saat itu aku masih mendambakannya, mengedarkan pandangan kalapentaseni berharap terlihat sosoknya. Dan hari ini, ketika aku telah berani untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya, aku telah melihat ia sukses di tempatnya sekarang. Aku telah melewati fase menyukai lelaki itu. Aku tak lagi mendambanya. Iya, bukan lagi lelaki yang kusuka diam-diam. Waktu dan orang baru telah merenggut perasaanku padanya. Meskipun begitu, aku tak akan lupa hari ini. Ketika kau bertanya padaku tentang nomor ponselnya, aku masih hafal betul nomor 12 digit itu. Nomor ponsel dengan angka-angka cantik itu. Terima kasih telah menonton!